Kali ini, aku akan membawakan suatu berita yang cukup menghibur kalian, yaitu adalah testing Facebook Instagram Ads konten iklannya di tahun 2023 itu jauh lebih mudah daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi, kabar ini juga berbarengan dengan kabar buruknya. Nah, apa itu? Jadi, silakan aja simak di Facebook Ads Adidukun Series kali ini, kita akan langsung bahas itu ya, tanpa Favivo. Let's go, kita mulai. Pastikan kamu praktek, biar nggak kayak dukun. Alright guys, kalau kalian mau mengikuti video ini, pastikan kalian sudah terbiasa menggunakan campaign conversion. Intinya adalah conversion mau pakai lead kek, mau purchase. Pokoknya sudah terbiasa itu, kalau sudah silakan dilanjutkan. Seperti biasa, kita langsung aja masuk ke dashboard kita ya. Nah, di bagian sini, ya ini aku akan menyarankan ke kalian, untuk advantage campaign budgetnya itu di off-in aja. Karena nanti ini yang akan mempermudah dalam testing konten iklan. Bukan berarti ini salah. Maksudnya, kalau kamu pakai itu, kan ada tuh master yang bilang, oh harus pakai itu, nanti hasilnya lebih bagus. Itu nggak ada hubungannya ya. Kali ini aja, memang kebutuhannya seperti itu. Ntarakan nyambung. Oke? Silakan campaignnya dikasih nama. Silakan, terserah apa. Kalau aku biasanya CV. Ini cepat aja kita ya. Katakanlah, produk A. Terus, ketengah lah tanggalnya, jalannya ketengah lah besok 3 April 2023. Oke? Lanjut ke bagian adsetnya. Oke, sekarang sudah di bagian adset. Di bagian adset, ya kayak tadi juga adsetnya kasih nama. Ini kok malah kayak tutorial nubi ya, nggak apa-apa. Adset kasih nama. Di sini kasih namanya adalah Brut. Brut, ya karena memang nanti audiensnya Brut. Ntar nggak jelasin apa itu Brut dan kenapa pakai Brut. Terus, nanti juga pakai nama konten iklannya. Katakanlah adset 1. Ya? Ntar kalian akan paham. Lalu silakan pixel dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ya, kali ini aku nggak akan pilih karena ya memang fokus videonya lagi nggak ngomongan itu. Ya? Oke, untuk budget, aku menyarankan kalian mulai di angka 50 sampai 100 ribu. Itu untuk 1 konten iklan. Nah, maksudnya gimana? Ntar kalian akan paham. Sabar, sabar. Oke, ketengah lah ini pakai 100 ribu. Oke, ketengah lah ini kita mulainya besok jam 00. Oh, 12 ya. 12. Oh. AM. Nah, tengah malam. Misal betul itu ya, bebas. Oke, nah sekarang yang di bagian yang sering diperdebatkan adalah di bagian detail targeting. Nah, karena kali ini acaranya itu adalah mau ngetes konten iklan. Nah, di bagian sini itu dikosongkan saja. Alias, ini disebut namanya adalah brute targeting atau brute audience. Nah, mas, terus gimana caranya meta itu mengetahui targeting kita yang kita inginkan gitu? Karena kan banyak mas lah, bahkan fisik dulu juga pemahamannya kuno ya. Bahwa kita harus pakai targeting, supaya nanti targetingnya presisi. Nah, ternyata sekarang di tahun 2023, dan mungkin sebenarnya dulu juga seperti itu ya. Sebenarnya targeting itu, itu berasal dari produk dan konten iklan dari brand kamu. Ya, jadi kenapa brute targeting tetap bisa nyampe ke orang yang minat? Karena dari produk dan konten iklan kamu. Kalau kalian mau lebih paham ini, coba kalian lakukan mini research. Masuk ke suatu akun Instagram yang kalian suka. Terus kalian masuk ke akun-akun Instagram lain yang mirip. Nanti kalian akan disuguhkan atau diberikan iklan yang mirip-mirip seperti itu. Apalagi kalian masuk ke website-nya. Nah, Wespasti nanti akan dapat iklan-iklan yang mirip seperti itu. Jadi, gambarannya memang seperti itu. Meta sudah bisa mengkategorikan. Namun, kabar buruknya. Kalau konten iklannya Belgedes, produknya juga imbas-imbis, low value kayak gitu ya. Nggak bagus-bagus gitu produknya, yaitu muas alam. Nah, kuncinya ada di situ ya. Jadi, di sini audiens dikosongin saja. Untuk umur, silakan sesuaikan dengan kebutuhan brand kalian. Gender, silakan sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Oke. Lalu, untuk placement ya silakan bebas. Kalau sudah punya data ya silakan disesuaikan. Kalau belum punya, di advantage plus placement juga boleh. Oke. Balik ke atas dulu. Oke. Nah. Kalau biasanya kita akan staking beberapa konten iklan di sini. Nah, kali ini kita hanya akan ngasih satu konten iklan saja. Oke, kita masuk ke bagian add. Di bagian konten iklan ini nanti silakan kasih nama juga. Karena tadi di bagian addset kita sudah ngasih nama add1. Berarti di sini adalah add1. Nah, di add1 ini isinya apa? Ya, seserah konten iklan yang akan kalian tes. Nanti silakan untuk settingan yang lainnya. Mau create add kek. Mau pakai use existing post kek. Silakan sakar muh ya. Intinya ini adalah konten iklan yang satu. Nah, kalau kalian sudah bikin seperti ini. Silakan di duplicate. Duplicate. Ini. Duplicate. Nah, duplicate-nya berapa? Ini sesuaikan dengan jumlah konten iklan yang akan kalian tes. Misal mau ngetes 3 konten iklan. Oke. Berarti ini diganti 3. Let's go. Nah, sudah ada 3. Tapi konten iklannya nanti yang akan kita ganti. Sudah mulai paham ya? Oke. Kita urutin aja dari paling bawah. Misal ini ya. Ini adalah add content 2. Ini juga 2. Nah, karena ini sangat repetitif. Coba tak cepetin aja ya. Biar kamu nggak bosan juga liatnya. Oke. Ini sudah jadi malah 4 konten iklan. Yang masing-masing konten iklannya itu ada di dalam adset. Jadi, adset-nya sama persis. Audiencenya berut. Yang beda adalah konten iklannya. Dan produknya di dalam satu campaign ini juga disarankan sama. Karena ingat, yang mau dites itu adalah konten iklannya. Jadi, nanti ketika ada konten iklan yang jelek, yang dimatikan adalah adset-nya. Nah, terus gimana mas? Kalau misal ada brand atau mungkin kamu advertiser yang mengintankan produk yang lebih dari satu, mungkin dua, mungkin tiga. Ya, itu kalian bisa menyimak lebih lanjut lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series yang premium. Karena di sini sudah ada bagiannya kalau kalian punya produk yang lebih dari satu. Ini aku ngomong kayak gini karena nggak enak sama teman-teman yang sudah beli yang premium. Tentu nggak cuma sekedar teknis ini, ada juga materi-materi yang lainnya. Seperti pembuatan konten iklan, karena ini sangat jelimet dan butuh tingkat kreativitas dan riset yang cukup tinggi. Nah, ini juga ada bab-nya. Silahkan kalau kalian termasuk advertiser pilihan atau brand-brand yang mau mengulik di luar dashboard, beli aja Anti Dukun Series yang premium ini. Kalau punya duitnya. Ya, kalau nggak punya, ya mungkin yang lain dulu aja. Kita balik ke materi. Balik lagi ke bagian mau kill. Ya, misal nih ada, katakanlah ya, di adset yang satu dengan konten iklan satu, ini konten iklannya jelek. Oke, ya wes, nanti berarti di sini ya dimatikan aja. Mantikannya kapan? Ya, kalau seran dari aku, testing aja, satu sampai tiga hari, lanjut sampai tujuh hari. Tujuh hari alangkah lebih bagus. Karena menurut pengalaman dan pengamatan aku, satu minggu itu juga bisa berpengaruh terhadap hasil iklan kalian. Ya, karena setiap hari pasti perilaku target market kita itu berubah-ubah. Nanti pasti kalian akan ngebunuh ya, mungkin bisa lebih dari satu konten iklan. Ya, kalau ada yang jelek lebih dari satu. Silahkan disesuaikan aja. Nah, kalau kalian menggunakan budget yang ada di depan tadi, di bagian campaign, ya itu kalau dimatikan itu menjadi kurang proporsional. Karena ini budgetnya ada di levelnya adset, dan konten iklannya cuma satu. Ketika dimatikan, it's okay, karena budgetnya berdiri sendiri. Paham? Maka aku juga sering ngasih nama, campaign ini disebut Ad Slaughterhouse, atau rumah pembunuhan, bukan pembunuhan ya, rumah penyembelihan konten iklan. Kayak gitu. Nah, terus nanti kalau ada konten iklan yang bagus, silahkan bisa di-keep, atau kalau mungkin kalian nanti mau kepikiran, mau naikin budget, silahkan dinaikkan budget. Tetapi, silahkan dinaikkan budgetnya itu adalah di pembukuan yang berikutnya, yaitu di bulan berikutnya. Jadi, aku selalu menyarankan, sebulan tetapkan budget, mau digunakan berapa campaign adset, udah fix. Ketika nanti mau naikin budget, yaitu di bulan yang berikutnya. Nah, ketika pembukuannya itu memang sudah terbukti surplus profit. Jadi, naikin budget silahkan di bulan yang berikutnya. Kan datanya juga jauh lebih banyak ya nanti. Oke, ada step yang berikutnya, yaitu ketika nanti ya, sudah menemukan konten-konten iklan yang menurut kalian, bukan menurut kalian ya, menurut market itu winning ya, nah, nantinya kalian bisa menambah variasinya ya. Kayak gimana itu, nanti akan kita lanjutkan di Facebook Ads Anti Dukun Series yang di episode yang berikutnya itu di minggu depan. Kali ini, ini aja dulu. Guys, ketika video ini dibuat, hari Rabu kalau nggak salah, itu konsultasi sudah aku buka ya. Buat kalian yang memang mau one-on-one sama aku, butuh konsultasi, silahkan bisa daftar. Berarti kalau hari ini selasa ya, upload ini, kalian bisa daftar dulu waiting list-nya, besok Rabu aku buka. Cuman, karena ini nanti menjelang lebaran dan kita akan libur panjang, jadi seminggu sebelum lebaran, pendaftarannya sudah aku tutup lagi. Nanti konsultasi akan aku buka lagi, berarti di tanggal 1 Mei, kalau nggak salah, di awal Mei ya, setelah kita libur lebarannya, karena lebaran itu bawaannya itu kita kepengen nyantai, kumpul bareng dengan keluarga. Btw, kalau mau daftar konsultasi, silahkan dipenuhi dulu syaratnya. Kalau baru ngiklan traffic, aku sarankan jangan sudah conversion, baik sales, ataupun mungkin lead, kayak gitu. Silahkan boleh daftar. Tentu juga syarat-syarat lain juga dipenuhi. Dan pastikan, ini bukan menggunakan duit dapur kalian. Gunakanlah duit yang memang sudah kalian budgetkan untuk kebutuhan menambah insight, beli insight dari FUSIK. Oke, gitu aja untuk Facebook Ads Anti Dukun Series pada episode terbaru kali ini. Semoga ini menambah insight kalian dan buat kalian ini supaya menjauhkan dari praktek ngiklan ala Dukun seperti Mastah Belgedes Tengke Cepret. Ibas ini disini. Opom ne. Yes, in the way guys ya. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, wherever, kapanpun kamu nonton. As always, make up a stand and prosperity. This is music signing off. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax